Pada pemilihan legislatif, Pilek, tahun 2024 mendatang, DPC PPP Kabupaten Muara Enim menargetkan dan optimis akan merebut posisi kursi Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Ini bukanlah yang mustahil jika melihat tren perolahan kursi PPP di dua periode Pilek yang merebut lima kursi atau satu fraksi kata Ketua DPC PPP Kabupaten Muara Enim Hanurul Aman SH pada kegiatan pembukaan Musyawarah Cabang, Muscap, IX Dewan Pimpinan Cabang, DPC, Partai Persatuan Pembangunan, PPP, Kabupaten Muara Enim di Hotel Gria Serasan Muara Enim, Senin, 4 Oktober 2021. Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim. Nama yang sudah lama saya kenal. Nama yang sudah kita ketahui integritasnya membangun dan memberikan kontribusi pembangunan di Sumara Selatan. Saya sangat dekat, izin boleh gak mas? Dengan beliau semenjak tahun 2014-2015. Tanpa terasa sudah 7 tahun. Sampai HP beliau pun nama saya tidak berganti. HNU sebagai Kadesu Provinsi Sumara. Banyak cerita dibalik itu semua, tapi biarkan menjadi rahasia, Mas Agus dengan hal yang bersendiri. Yang paling lapang di sekretaris TVW, PDK Repubisi Sumara Selatan. Hewan Bimbingan Cabang, Partai Persatuan Pembangunan, Kabupaten Muara Enim. Dengan ini resmi saya nyatakan diundang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.